Absensinya Jadi nanti ketika nanti hadir Ketika nanti hadir Setelah di akhir Kita Kuliah Nanti saya akan absensi Misalnya si Ari Andre Matondang Di pertemuan pertama hadir Saya buat oke Pertemuan kedua Ketiga keempat selanjutnya Seperti hal yang sama Jadi artinya Saya Mau kalian itu Dalam perkulian saya ini Jujur Tidak penting bagi saya Kalian pintar secertes Kalian pintar secertes apapun Tapi kalian Tidak jujur Tidak Tidak Sesuai aturan saya Maka tidak ada nilai Bagi kalian Yang kedua Bagi saya Tidak ada yang namanya Plagiasi 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 ya Terutama pada Ujian-ujian Dan Kuis Nantinya Ataupun tugas-tugas yang Saya berikan nantinya Jadi saya Paling tidak suka Dengan plagiasi Jadi Banyak kemarin Mahasiswa saya Ketika Saya berikan tugas itu Mereka Hanya Mengganti Nama dan NPM Alhasil Semua tidak Saya kasih nilai tugasnya Saya tidak Tahu siapa Siapapun Yang memberikan tugas Siapapun yang Ujung tombaknya Di kelas itu Tapi Yang saya lihat adalah Ketika Plagiasi itu Banyak Yang saya terima Maka Seluruhnya Mahasiswa Tidak akan saya beri Penilaian Oke Itu kontrak kuliahnya Yang kedua Di sini Ada penilaian-penilaian Yang harus kalian tempuh Selama satu semester Di sini Ada absensi Ada tugas kelompok Ada UTS Ada UAS Nanti di sini Ada nilainya Otomatis Misal Contoh si Ari Andre Matondang Selama satu Semester 16 pertemuan Dia Tetap Masuk Kedalam Matakuliah saya Hadir Di dalam Matakuliah saya Maka di sini Saya tulis 16 Nilainya Masih tetap E Tambah lagi Tugas dia Misalnya tugas dia Saya kasih nilainya 100 Maka nilainya Di sini Berubah 30 Saya kasih nilai dia Misalnya UTS 90 Maka nanti Di sini Berubah Hurufnya Menjadi nilai dia Angka dia Nilai angkanya 57 Nilai hurufnya D Nah Di UAS Lebih besar lagi Poinnya Ketika saya kasih Nilainya 100 Maka Nilainya A Oke Otomatis di sini Jadi nanti Setiap Ada tugas kelompok UTS Dan UAS Nanti akan Saya tunjukkan Penilaian-penilaiannya Jadi Biar kalian tahu Nilai kalian itu Sampai Dimana Dan Harus diperbaiki Atau tidak Oke Ini saya delete dulu Oke Silakan Kalau yang Ingin bertanya Silakan bertanya Untuk Kontrak kuliah kita Buka mic-nya Satu Satu persatu ya Silakan Waalaikumsalam Silakan Dimas dulu Silakan Dimas dulu Silakan Dimas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin Bertanya Pak Itu Nanti Misalnya UAS Atau UTS-nya itu Individu Atau Kelompok Kalau Untuk UTS Atau UAS Itu Individu Dan Pengumpulannya Apa Melalui Kita Portal S Sita Bagaimana Nanti Saya Informasikan Lebih lanjut Apakah Nanti Pengumpulan Tugas itu Email Ke saya Atau Nanti Dikirim Ke E-learning Nanti Saya Informasikan Lebih lanjut Pada saat Waktu UTS Dan UAS Terima kasih Oke Sama-sama Silahkan Yang Lain Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Iswadi Mengenai Mas Lompok Ini Pak Suara Kamu Itu Sturing Itu Suaranya Dekat Sama Siapa Apakah Tugas Kelompok Itu Efektif Pak Di Masa Situasi Pandemi Ini Pak Oke Baik Jadi Yang Pertama Untuk Tugas Kelompok Nanti Akan Saya Bagikan Beberapa Kelompok Untuk Didiskusikan Mungkin Nanti Perkelompok Nanti Membuat Satu Grup Kelompoknya Untuk Didiskusikan Apa Tugas Masing Individu Di Kelompok Itu Jadi Bisa Nanti Dikomunikasikan Dalam Satu Grup Yang Kalian Buat Sendiri Dikomunikasikan Tugas Misalnya Iswadi Ngerjain Apa Si Temannya Yang Lain Ngerjain Apa Dan Yang Lain Begitupun Nanti Kelompok Kelompok Yang Lain Jadi Nanti Saya Yang Akan Membagikan Kelompok Masing Masing Ketika Nanti Saya Berikan Tugas Kelompok Oke Nanti Kita Presentasi Seperti ini Satu Persatu Atau Yang Mewakili Kelompoknya Nanti Masing-masing Kelompok Bisa Mengajukan Pertanyaan Atau Diwakili Kelompok Yang Lain Jadi Satu Kelompok Itu Diwakili Kelompok Satu Orang Untuk Bertanya Kepada Kelompok Yang Sedang Presentasi Oke Nanti Ada Poin-poin Penilaian Pada Saat Kelompok Lain Sedang Bertanya Kepada Mahasiswa Atau Kelompok Yang Sedang Presentasi Oke Nanti Saya Yang Akan Beri Penilaian Apakah Ketika Berdiskusi Atau Bertanya Terkait Tugas-tugas Kelompok Yang Saya Berikan Adakah Jawaban-jawaban Yang Mendekati Atau Tepat Bahkan Atau Kurang Sedikit Difahami Atau Bagaimana Saya Yang Akan Beri Penilaian Oke Iswadi Makasih Oke Ada Yang Lain Silahkan Mungkin Perkuliahan Karena Untuk Satu Semester Ini Kita Laksanakan Perkuliahan Lebih Banyak Telekonferens Nantinya Tapi Dengan Begitupun Saya Juga Nanti Akan Mengirimkan Beberapa Rekaman Video Terkait Materi-materi Perpertemuannya Nanti Kalian Bisa Lihat Langsung Di E-learning Dan Nanti Saya Akan Membuka Sesi Diskusi Jadi Sesi Diskusi Itulah Nanti Sebagai Penilaian Apakah Kalian Menghadiri Perkuliahan Saya Atau Tidak Oke Disitu Nanti Kalian Bisa Saling Ber Disitu Kalian Nanti Bisa Saling Berdiskusi Ataupun Nanti Kalian Bisa Adu Argumentasi Terkait Pertanyaan Pertanyaan Yang Saya Ajukan Dari Materi Yang Akan Saya Kirimkan Nantinya Di Link Video Ke E-learning Oke Mungkin Ada Pertanyaan Terkait E-learning Silahkan Nova Assalamualaikum Wabarakatuh Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Tanyakan Pak Masalah Kuliah Ini Kita Lebih Numpur Dalam Soal Apa Pak Kita Kita Saat Ini Dalami Tentang Bagaimana Nantinya Bagaimana Nanti Alur Instruksi Data Yang kita Masukkan Dan Hardware Lagi Outputnya Seperti apa Jadi nanti Saya akan Kasih Materi Untuk Metode Vivo First In First Out Itu Bisa Nanti Kita Terapkan Nanti Untuk Di Perkuliahan Semester 7 Kalau Saya Lupa Masa Kuliahnya Tapi Nanti Disitu Ada Hubungan Jadi Nanti Akan Saya First In First Out Bagaimana Instruksi Dari Kita Yang kita Masukkan Jalan Hati Seperti Apa Lalu Outputnya Seperti Apa Gitu Nova Oke Lebih Lanjut Nanti Akan Saya Terkait Materi Materi Untuk 16 Pertemuan Atau 14 Pertemuan Ya Jadi Untuk Saat Ini Kita Masih Perkenalan Dulu Kalian Belum Tahu Masuk Di Kelas Saya Jadi Bisa Kalian Tahu Dan Kebetulan Juga Saya Sebagai Di E-learning Jadi Bisa Terkait E-learning Juga Ditanyakan Ke saya Apa Masalah Dan Kendalanya Atau Nanti Bisa Ditanya Di Grup Juga Apa Masalah Dan Kendalanya Terkait E-learning Terus Maaf Pak Kan Di portal Nama Dosennya Pak Harry Ya Kebetulan Bagus Pertanyaannya Si Nova Nah Di portal Namanya Pak Harry Kurniawan Apa Saya Yang Mengajar Berhalangan Di Jadwal Arsitektur Organisasi Dan Arsitektur Komputer Di 20.30 Sampai Jam 22 Di Mata kuliah Tersebut Deralihkan Ke saya Dan Diberi Jawab Ke saya Begitu Pak Untuk Satu semester Kedepan Organisasi Arsitektur Komputer Saya Yang Mengamput Mata kuliah Tersebut Oke Silahkan Yang lain Ada 29 Orang Berarti 21 Orang Belum Hadir Si Iswandi Ada Dua Akun Atau Dipakai Dua Orang Atau Gimana Oke Ada Yang lain Mungkin Terkait Perkuliahan Yang Ingin Ditanyakan Sebelum Kita Langsung Aja Absensi Nanti Saya Ingin Tanya Dulu Apa Kalian Semua Sudah Dapat Paket Kuota Dari Kementerian Sudah Pak Sudah 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 50 Giga Jadi Gimana Tapi Sebulan Saya Belum Saya Belum Saya Pake Wifi Pak 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 Wifi Lebih Bagus Saya Belum Perhatian Untuk Untuk berapa lamanya itu kebijakan dari kementerian, apakah hanya satu bulan, dua bulan, dan lain-lain. Mungkin nanti di masa pandemi seperti ini akan ada kebijakan baru, penambahan kuota bagi pelajar maupun mahasiswa yang sedang melaksanakan perkuliahan. Doakan saja, semoga pemerintah kita bisa membantu kita dalam melaksanakan perkuliahan di masa pandemi seperti ini. Dan doakan juga untuk tahun depan, semoga di tahun depan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Amin. Oke baik, ada lagi? Ada yang mau ditanya? Oke baik, pertama kalian sebagai anak komputer, harusnya saya harapkan kalian mempunyai satu orang masing-masing minimal notebook. Sebab yang namanya anak komputer itu harus, bagi saya, harus membawa perangkat komputer sejenis laptop ataupun notebook dan lain-lainnya kemanapun. Karena harus dibiasakan kalian itu tahu teknologi, jangan sampai nanti ditanya oleh teman yang lain dan orang-orang yang memahami tentang teknologi komputer, kalian masih belum tahu tentang hal itu. Misalnya, bagaimana kita menghadapi teknologi atau di masa 5.0 saat ini ataupun di masa depan. Jadi jangan sampai kalian nanti... Jangan sampai nanti kalian tidak tahu tentang teknologi, ya orang akan meranggapan percuma kamu anak komputer tapi enggak tahu tentang teknologi. Oke, langsung aja kita absensi ya, biar kalian mungkin yang udah pada kerja dan lain-lain dah lelah kali ya. Ini ada yang mau ditanya, Oni? Dimas, ada yang mau ditanya lagi? Pak, maaf mau tanya lagi? Ya, silahkan Nova. Kan saya kembarkan, Pak. Kalau laptopnya cuma satu, masih bagi dua, boleh, Pak? Kembar. Oh. Dua, kanan kiri. Ya, enggak apa-apa. Kalau kalian kembar atau bersaudara, abang adik, enggak masalah. Jadi, harus terbiasa dengan perangkat-perangkat komputer ataupun laptop, harus terbiasa digunakan. Jangan sampai kalian nanti minta laptop dengan orang tua atau minta perangkat komputer dengan orang tua sampai nanti berabu juga enggak dipakai. Jadi, sering-seringlah menggunakan perangkat komputer ataupun laptop. Kalau bisa, tidur juga sama komputer. Jadi, apapun yang kita cintai, kalau kita dekat, pasti kita selalu bawa-bawa kemana-mana. Begitulah filosofi anak komputer sebenarnya. Jadi, karena mungkin laptop dan perangkat komputer itu adalah elektronik, mungkin bisa rusak dan lain-lain sebab harganya mahal. Ya, artinya, filosofinya sebegitu dekatlah kita harusnya kepada komputer. Oke, ketika nanti kita ditanya, kita bisa tahu minimal dasar-dasarnya. Oke, begitu Nova ya. Jadi, enggak masalah kalau kembar mana saudara kembarnya? Satu kelas ya? Satu kelas atau gimana? Satu kelas. Oh, satu kelas. Yang saudara kembarnya yang mana namanya? Saudara kembarnya Nova sama Novi, Pak. Oh, Nova sama Novi ya. Oke. Oke, baik. Langsung saja kita absensi ya. Halo, Pak. Selamat malam, Pak. Silakan. Ada yang mau ditanya sedikit, Pak. Saya juga pertama. Untuk masalah tugas, Pak, itu jangka waktu pengumpulannya berapa lama ya, Pak? Nanti juga saya informasikan berapa lama yang pasti saya paham kalian ada banyak kegiatan termasuk kerja mungkin karena kalian anak kelas karyawan. Saya paham itu. Dan saya juga bekerja juga sambil kuliah dulu. Jadi, paham soal itu. Jadi, nanti saya buat rentang waktunya lumayan lama. Jadi, kalau sampai nanti saya buat lumayan lama juga belum siap, otomatis saya tidak akan kasih nilai pada mahasiswa atau kelompok yang tidak mengerjakan sesuai dengan deadline yang saya tetapkan. Oke. Jadi, deadline yang saya tetapkan itu sudah saya pertimbangkan dari segi kalian sedang bekerja atau ada kegiatan yang lain-lain. Jadi, saya pahami soal itu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Yaudah. Oke. Ada yang lain yang mau ditanya? Oke, lanjut. Kita langsung ke absensi saja ya. Absensi Ari Andri Matondang. Silahkan buka mic-nya. Ada? Ada orangnya? Ari Andri Matondang. Oke. Ada. Nur Afdillah Alni. Nur Afdillah Alni. Ada? Oke, ada juga. Dinda Khairani. Dinda Khairani. Oke, nggak ada juga. Ada juga dia, Pak. Hadir, Pak. Ada, Pak. Hadir. Dinda ada. Dinda ada, ya. Dimas. Ramadhan. Oke. Siti Aminah Lubis, ya, Pak, dulu, ya. Baru Dinda Khairani. Oh, iya. Siti Aminah Lubis ada? Ada, Pak. Saya. Oke. Dinda Khairani tadi ada. Dimas ada. Oke. Muhammad Qaddafi. Muhammad Qaddafi. Oke. Dafa Farizi. Dafa Farizi. Salah. Yoga Pratama. Yoga Pratama. Ada? Hadir, Pak. Oke. Dafa Farizi. Ada, tak ada. Vanessa Belinda. Vanessa Belinda. Lia Kristina Manalu. Izin sakit, ya, Pak, kata. Udah WA ke saya? Belum tahu, Pak. Tapi dia izin ke saya. Oke. Jadi, jika kalian nanti ada halangan atau terkenal sakit, mohon kalian WA ke saya. Saya akan kasih toleransi daripada kalian nanti bermohong. misalnya tadi seperti sakit dan lain-lain. Bisa nanti kalian sakit tiba-tiba. Jadi, lebih baik kalian seperti yang tadi saya instruksikan, jujur, apa kendalanya. Jadi, saya bisa pertimbangkan kalian tahu ucapannya benar atau tidak. Oke. Ini. Nanti banyakan ke si Lia, ya. Si Lia, ya. Pak, udah WA ke saya atau belum? Siap, Pak. Kalau belum, nanti WA ke saya. Oke, Pak. Alfira Rahman. Alfira Rahman. Alfira Rahman, ada? Gion Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Pakul Rizal Syafutra. Pakul Rizal Syafutra. Nia Ranila Buru Ginting. Hadir, Pak. Alfie Fitriani. Hadir, Pak. Oh, ini yang kembar tadi, ya? Oh, iya kembarnya. Oni Sefriani Manik. Hadir, Pak. Oke. Muhammad. Hadir, Pak. M-nya ini Muhammad, ya? Iya, Pak. Di Ijazah memang disingkat, gitu, ya? Iya. Di M aja, Pak. Oke. Napa Fitriana. Oh, ini kembaran tadi, ya? Iya, Pak. Oke. Yuda Preset, ya? Hadir, Pak. Oke. Nabila Aprini Az-Zahra. Nabila Aprini Az-Zahra. Gak ada. Siti Khadijah Nasution. Siti Khadijah Nasution. Oke. Nur Laila. Nur Laila. Nur Laila. Oke. Syafira. 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 Syafira ada WA kebapak, ya, Pak. Oh, iya. Ijin, ya. Ijin. Sempat saya baca. Oke, lanjut. Nurul Fadila. Nurul Fadila. Ada? Oke. Iswadi Hamzah. Oke, ada. Nur Ainun. Ini si adik Irma lagi ngapain nih, adik Irma. Adik Irma. Lagi ngapain? Itu lagi tiduran atau gimana itu? Main Tito mungkin. Ada aja ya, Bang. Oke. Jadi, tolong ya, seperti instruksi saya tadi. Nur Ainun ada. Agustin Permata Sari. Hadir, Pak. Oke. Indah Syafitri. Hadir, Pak. Oke. Siona Zira Luwo. Luwo, ya. Gimana sih? Orang Nias, ya? Orang Nias, nih. Ada orang, ya? Siona Zira Luwo. Pak, maaf. Dia lagi di Nias, loh, Pak. Lagi di Nias. Gak ada sinyal, kasanya. Lagi di Nias. Gak ada sinyal. Terus, pertemuan gimana itu? Jadi, coba diusahakanlah, diusahakan dengan masa pandemi seperti ini, ya. Untuk jaringan internet, baik. Jadi, kalian tuh lebih pahamlah untuk anak komputer, gimana jaringan internet yang bagus, bagaimana caranya, dan lain-lain. Oke. Saya buat ini aja dia. Adik, Irma. Adik, Irma. Adik, Irma. Poin tadi, ya. Coba dibuka videonya. Di sini hujan, Pak. Saya gak dengar. Jadi, gak ada hensit juga. Oke. Adik, Irma. Pilih hensitnya, lah, Kak. Kiki Irwansyah. Kiki Irwansyah. 15 ribu kan ada. Saya, Pak. Kiki Irwansyah, hadir. Ada, Pak. Eka Ramayani Lumban Gaul. Eka Ramayani Lumban Gaul. Eka, mana yang saya, Eka ini? Aduh, absen pula dia. Jihan Nabila. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Mana orang namanya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mohamad Rizky Hamdhani. Mohamad Rizky Hamdhani. Oke. Trino Ananda Boas Yombing. Hadir, Pak. Pak, mana, Pak? Untuk si Cika hadir, Pak. Si Cika, Pak. Tadi dia titip pesan HP-nya lebih. Jadi nggak terlalu dengar tadi katanya. Nanti, Bia Ram. Iya, Pak. Biar saya, ya. Ada di... Ini kok, Bia, Pak. Google Meet-nya. Oke. 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 T. Zira Arifah. Ada, Pak. T. Zira Arifah. T. Zira Arifah. T. ini apa kepanjangannya? T. Zira Arifah. T. Zira Arifah. Nugraha Pratama. Yodi Nugraha Pratama Yodi Nugraha Pratama Riki Hamdani Damanik Riki Hamdani Damanik Bob Anggina Ginting Anggina Ginting Aturkian Zega Ini Zega Marga Nias Ini lagi di Nias Atau lagi dimana nih Di rumah pak Kampungnya dimana Di Nias ya Kirain tadi sama yang Tadi yang di Nias Ada sinyal Kamu kenapa ada sinyal Fini Azhari Fini Azhari Farhan Abizar Anissa Putri Sari Mawarni Tindon Sari tadi udah berusaha masuk zoom Tapi gagal pak Sinyala gak bisa Tadi udah saya sunset bapak Oh iya Oke Syafwani Kairani Hadir pak Kairani Oke 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 Coba Kalian tidak mau milih Kalianlah yang memilih Satu siapa yang Bersuka rela Berlakon dada Untuk menjadi Komitingnya Bang Iswadi Siapa Bang Iswadi Bang Yuda Bang Yuda Bang Yuda Gak apa-apa Silahkan Bang Iswadi aja Kan ada tukar suara Bang Iswadi Bang Iswadi aja pak Ada tiga suara Kan ada tiga suara Bang Iswadi Nanti banyak kali tugas dikerjaan Bang Iswadi aja lah Gak terkambang Kira-kira Yang kira-kira Waktunya itu Lumayan luang Untuk menerima Ya pak Waktu kerja saya Sempit pak Bang Yuda mungkin agak lapang pak Yaudah lah pak Saya aja pak Yaudah ya Agak lapang Bang Yuda Yuda sebagai Komiting dari Kelas RPL Regular 2 Cluster 2 5 Oke Iya pak Ada pertanyaan lain Sebelum kita Akhiri ya Jadi nanti Lanjut pak Lanjut Pak Pak Silahkan Tipe penilaian absen Itu kayak mana pak Atau misalnya Batas itu Tiga kali itu absen Oke Absen Saya nyatakan Sudah benar Itu Tiga puluh persennya Boleh hadir Boleh tidak hadir Atau boleh izin Oke Jadi lebih dari Tiga puluh persen Artinya Tiga puluh persen Dari 16 pertemuan itu Kira-kira Tiga sampai Empat kali Ya Tiga sampai Empat kali Itu pun nanti Akan saya Berikan penilaian Misalnya Dia izin Atau Tidak hadir Tanpa keterangan Nanti Di sini akan Penilaiannya Nanti akan saya Buat di sini Misalnya Si Nova Nova Ya Nova aja Dulu Di absensi Dia itu Menghadiri Misalnya Sepuluh pertemuan Si Nova Ya Nova Sepuluh pertemuan Oke Di sini Poinnya 6,25 Nilainya Masih E Masih Ditambah tugas-tugas Yang lain Tugas-tugas Yang lain Jadi artinya Sepuluh pertemuan Ini Sudah Melewati Dari Ketetetapan Yang saya Buat 30% Jadi minimal Kehadiran itu 12 Pertemuan Minimal 12 pertemuan Itu poinnya 7,5 Oke Jadi saya Tidak menerima 10 pertemuan Karena nilainya Masih Kalau Kalau ini Komponennya Tidak digabung 6,25 Ini nilainya Masih C Atau D Oke Jadi Sebaiknya 12 Penilainya 7,5 Ini C Atau B Keatas Ini penilainya Sudah B Sebenarnya Penilainya Oke Ada lagi pertanyaan Ada Pak Satu lagi Pak Silahkan Di 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 Biro Buka Pak Karena Kebetulan Kawan kita Yang namanya Yodi Nugraha Pertama kan Dia masih Dapat 13 SKS Dan itu Sudah Terasis di Portal Jadi Jadi Sudah Kasih Nomor Ponta Bang Nyoyok Di Biru Kayaknya Kurang Respon Pak Jadi Apa Bisa Datang Sana Langsung Ke Kampus Atau Gimana Pak Monarannya Oke Jadi gini Saya Jelaskan Atau Terkait Kenapa Slow Respon Atau Lama Respon Nanti Terkait Saya Juga Nanti Untuk Teman-teman Kalian Yang Berkendala Soal E-learning Karena Saya Petugas E-learning Juga Jadi Kita Itu Sedang Masa Transisi Yang Namanya Pergantian Kurikulum Pergantian Kurikulum Namanya Kampus Merdeka Belajar Jadi Setiap Kampus Yang Mengganti Kurikulum Pastinya Banyak Kendala-kendala Pada saat Pertama Dilaksanakan Kebijakan Itu Nah Otomatis Saat ini Kami Di Biro Sendiri Sedang Mengupdate Terus Jadwal Perkulian Mahasiswa Jadi Banyaknya Mahasiswa Yang Melaporkan Keluhan-keluhan Mengakibatkan Mahasiswa Harus Diantri Untuk Mendapatkan Kelayanan Mungkin Satu Sampai Dua Hari Baru Bisa Dilayani Jadi Mohon Kepada Temannya Iswandi Mohon Bersabar Untuk Ditanggapi Dari Admin Iskom Sejiri Karena Banyaknya Mahasiswa Bukan Hanya Dia Saja Yang Harus Dilayani Tapi Mahasiswa Mahasiswa Lain Juga Tetap Harus Dilayani Itu Iswadi Jadi Satu lagi Pak Saya kemarin Sudah ada Periksa E-learning Kan Jadi Kebetulan Ada satu Mata kuliah Yang saya Ambil Di semester Tujuh Itu Kelasnya Tidak Ketemu Pak Oh Gitu Itu Gimana Kira-kira Atau Belum Dibuat Atau Gimana Pak Ya Gini Itu Di E-learning Sendiri Saya yang Buat Saya Buat Yang input Kelas Dan Mata kuliah Serta dosen-dosennya Saya yang Buat Jadi Kemarin Terakhir Di tanggal 18 Itu Masih Seperti itu Untuk Jadwalnya Belum ada Kelas Yang Kamu sebutkan Tadi Belum juga Ada Mata kuliah Dan Pengampunya Untuk tanggal 19 Sampai Tadi pagi Kami sudah update Juga masih Hal yang sama Mungkin Baru saja Atau Beberapa Jam Sebelumnya Sudah Di update Jadi nanti Coba saya update Kembali Apakah Mata kuliah Atau kelas itu Sudah ada Atau belum Ya Tunggu aja Ya makasih Pak Jadi Untuk Seluruh Perkuliahan Pada Pertemuan Pertama Disarankan Dosen-dosen itu Untuk Dilaksanakan Perkuliahan Secara Telekonfirm Seperti yang Kita buat Saat ini Jadi Mengingat Jadwal-jadwal Kita itu Masih terus Di update Masih terus Di update Sehingga Seperti yang Iswadi bilang Tadi itu Ada Kelas yang Memang Tidak ada Di e-learning Sebab Masih Ada update-an Terbaru Mungkin E-learning Yang belum Sempat Meng-update Jadwal Terbaru Oke Mohon Nanti Ditunggu aja Sampai Jadwal selesai Jadi Masiswa Nanti Untuk Pertemuan Kedua Ketika Dan selanjutnya Insyaallah Saya Usahakan Semuanya Sudah Sesuai Jadwal Yang ada Di portal Oke Ada lagi Yang mau Bertanya Saya Tadi yang Bernama Filiyazari Ya Kenapa Ini kenapa Iya Silahkan Saya Nama saya Aksan Oke Filiyazari Terakhir Filiyazari Oke Kenapa Tadi Iya Pagangguan Jaringan Soalnya Di sini Hujan Hujan Di mana Daerah rumahnya Di mana Daerah rumahnya Di mana Hujan Terima kasih Pak Oke Ada lagi Pak Mau tanya lagi Silahkan Pak Silahkan Satu kelompok Berapa orang Pak Ya Nanti Tergantung Tugas Yang saya Berikan Jadi Misalnya Ada Lima Komponen Yang Harus Saya Berikan Kepada Kalian Untuk Tugasnya Jadi Artinya Satu kelompok Sepuluh orang Atau Nanti Ada Sepuluh Komponen Yang harus Kalian Laksanakan Untuk Di kerja Kelompok Artinya Satu kelompok Lima orang Jadi Tergantung Nanti Saya Yang akan Membagi Berapa Komponen Komponen Yang harus Kalian Kerjakan Bersama Bersama Sebenarnya Tugas Kelompok Ini Di Untukkan Untuk Seluruh Mahasiswa Untuk Seluruh Mahasiswa Hanya saja Kan Gak Mungkin Kalian Berdiskusi Seluruhnya Jadi Saya Bagi Per Kelompok Jadi Masing-masing Kelompok Itu Mengerjakan Satu Komponen Atau Satu Tugas Yang Saya Berikan Jadi Bisa Dibagi-bagi Tugasnya Lebih Lebih Banyak Yang Mengerjakan Tugas Tersebut Lebih Cepat Selesainya Oke Daripada Seluruh Kalian Digabung Ada 10 Komponen Nanti Bingung Kalian Membaginya Siapa Yang Mengerjakan Ini Lebih Baik Saya Langsung Yang Membagi Oke Pak Introduksi Pak Untuk Al-Fira Rahman Iya Kenapa Fira Saya Baru Masuk Maaf Saya Baru Buang Dari Kerjaan Oke Terima kasih Pak WA ke saya Belum Pak Kenapa tadi Tidak WA ke saya Kalau telat Pak Oh iya Sorry Pak Oke Siapa tadi Al-Fira Rahman ya Iya Oke Lain kali Kalau telat Atau kenapa WA ke saya Jadi saya tahu Siapa yang telat Iya Pak Mohon maaf ya Pak Oke Terima kasih Pak Ada yang lain Oke Baik Coba Dihidupkan Semua Videonya Biar kita Foto dulu Screenshot Buka videonya Oke Terima kasih Ekspresi terbaik Tanpa Hidupkan Mik Oke Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Mahasiswa Sama-sama Pak Sama-sama Pak Wa barakatuh Waalaikumsalam 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 Selamat menikmati